Hai guys Saya punya alis guys Bagus guys Welcome back to Texas Production guys Karena saya kesini Alis kayak kosong Jangan dibully guys Jadi kali ini kita mau pergi jemput Bayi punya bapak Dan saya tidak sendiri guys Dan dia bersama-sama dengan aku Dia sebenarnya tadi tidur guys Cuma pas dia masuk ke mobil dia bangun Papanya dari Manokwari guys Jadi kita sekarang mau jemput di bandara Rencananya mereka akan landing jam 9.45 Ini sudah jam 9 pas Kira-kira perjalanan kita dari sini Sampai di bandara itu Hampir kurang lebih 30 menit lebih lah Ya karena lumayan jauh ya guys Jadi kita udah ready Adek botak Akhirnya nyebut papa ya Ih matanya Oke botak bisa bawa dulu di jalan ya Nanti baru kita bangun sampai disana Maksudnya botak yang bangun Ih papa dia sudah WA Dia punya papa sudah WA Sudah naik pesawat Jadi kita sekarang OTW Kita OTW ke bandara Oke 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 Eh sayang Oke guys Nanti kita lanjut Nanti ada yang gadsar lagi Oke guys Sebelum kita jalan Ini hari minggu dia Sepertinya kita akan ikut ibadah sebentar malam Ibadah malam Seperti minggu lalu Dan ini karena kita lagi di jalan Saya gak bisa ngevlog juga di jalan Jadi kita akan buka youtube Rocksorong untuk kita ikuti ibadah Supaya di perjalanan kita sambil ibadah ya sayangnya Iya nak Andai mau bobo Oh sohoy Oke guys Kita sudah mau Dikit lagi Tinggal 40 detik lagi Ibadah akan segera dimulai Guys lihat dia Jadi guys dia ini pantai bensin guys Jadi kadang kalau dia nangis Oke sudah Kalau dia nangis itu Kita punya Jalan satu satu itu Bode dengan mobil Kayak gini Baru didiam Oh sudah mulai ibadah guys Oke Ibadah sudah mau mulai Kita ikuti di jalan Oke guys Sampai jumpa di bandara ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Guys sudah sampai kita Tau nih papanya udah sampai belum Kayaknya belum ada WA Dia guys dari tadi Tidur perjalanan dari Emma Sampai di bandara ini guys Karena mungkin sepertinya dia haus Jadi Saya mau bikin depnya susu dulu guys Abis itu kita akan Menunggu disini Kita gak turun guys Kita tunggu disini Karena ini bandara kan ya Jadi orang baru pulang pergi Jadi Kita Menjaga supaya Terjadi hal yang tidak diinginkan Adiknya sudah haus sayang Adik Adik Minum susu ini guys Minum susu ini guys Tadi di perjalanan dia santai sekali Tapi dia tidak tidur Cuma menikmati perjalanan saja Karena sepertinya dia Ya begitu lah Kan kita baru coba Ini seatbelt ini Ini baru pertama kali Ini seatbeltnya kakaknya guys Kakaknya Arka Dan Puji Tuhan Dia cocok Dia suka Jadi Berikut-berikutnya ini Tahun 2 akan Jalan terus Akan berjalan terus Jadi ya oh Tuhan Adik yang Sampai tak moncot-moncot Dia bener-bener haus guys Tadi itu dia bangun Itu subuh Dia bangun subuh Memang dia pujam bangun Nana bayi Pujam-pujam bangun Seperti begitulah Dia bangun dari subuh Saya suka si bangun dia Tung semuanya Di depan Ya so Cerewet-cerewet Di depan rumah situ Baru Depoma Kasih mandi dia Dan kita bersiap Lalu kita kesini So Dia gak ada waktu Bertidur tadi Dia waktu mau dikasihkan Baju dia menangis Dia minta tidur Akhirnya dia tidur Dia ngehanduk-handuk gitu Iya alegra Kenapa saya sedang Panggil dia alegra guys Udah berapa kali Mungkin kalian lihat di vlog saya Mungkin saya sempat Panggil dia alegra Karena namanya tuh Daud Messi Eh Namanya Sorry saya lupa Namanya Gafra Daud Messi Allegra Lokolo Nah jadi Ada yang panggil dia Gafra Ada yang panggil dia Daud Ada yang panggil dia Messi Ada yang panggil dia Allegra Dan Saya yang biasa Panggil Allegra Dan kalau biasa Orang tanya Kenapa sih namanya Panjang sekali Nah guys Sebenarnya Nama itu punya arti Masing-masing sih Jadi Kami berdoa Waktu saya hamil Dia tuh Kita sudah sempat Cari-cari nama Kan Kasabi sayang Dia sambil dengar Ini Dia nyimak Nah kita Semoga cari-cari nama Puji Tuhan Kita dapat beberapa Kandidat nama Dan nama Nama terakhir Yang kita pakai Itulah yang Kita jatuhkan Terakhir Bersih Gamer sih bahasanya Belum ada Nah Untuk namanya Gafra itu Artinya Tuhan lah Kekuatanku Dan Dari mana kita dapat Nama itu Kita dapat Dari Bapak pendidik Jadi kita minta Beliau untuk Memberikan satu nama Kepada Anak ini Dan Bapak Kas pilihan juga Dan kita ambil Yang nama Gafra Kemudian Daud Daud itu Kalian Kalian Teman-teman semua Pasti tahu kan Daud itu siapa Daud itu salah satu Pemuji Penyembah Tuhan Dan Kebetulan juga Opanya Opatua dia Jadi Saya punya opa Jatuhnya ke dia Punya opatua ya Itu namanya Daud Nah Dia ini kalau perempuan Saya akan kasih nama Saya punya oma Punya nama Karena apa Karena ada Ada dia punya Cerita guys Dan nanti Satu saat saya akan Ceritakan Kenapa sampai dia Dikasih nama Daud Nah Berikutnya Messi Messi tuh Kalian paham lah Laki-laki Di dunia ini tuh Terlalu saking Mengidolakan bola Sampai Kadang-kadang Ada beberapa Bukan beberapa Ada anak-anak Yang dikasih nama Seperti pemain bola Dan Jatuh Itulah guys Sepertinya dia sudah kehilang Oh tidak Masih belum Nah Jadi Gitalah Dia dapat nama Nah dia sudah kenyang Dia dapat nama Messi itu Dari Itulah Dia punya Papa punya Hobi Nonton bola Eh Besok Seperti apa nih Dia papa itu Suka-suka Nonton bola Jadi Dia kasih nama Dia puan Akini Messi Berikutnya Alegra Alegra itu Untuk Bahasa musik Guys Itu Kita ambil ada Bahasa musik Yang artinya Tempo yang gembira Jadi Harapan kita Dia tuh menjadi Orang yang terus Gembira Dan lokal itu Marganya Papanya Oke guys Jadi Kita ini bacot Dari berapa menit Yang lalu Tapi dia Bapak belum sampai Sampai nih guys Dan Mudah-mudahan Sedikit lagi Sampai Karena penerbangan Manukari Sorong Untuk Paling Sekitar 45 Menit Ya Sepertinya Dan dia Setira Sabar Ini Adek Hei Hei Alegra 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 Kenapa Sayang Tunggu papa Belum datang Ini Kayaknya Sana Saya 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 Gak bisa Turun Guys Mau turun Tapi Gak bisa Karena Posisinya Di bandara Iya Kita gak bisa Turun Papa yang Nanti Kesini Kita Gak bisa Turun Eh 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 Kayaknya Mau Pup Ini Guys Lihat Dari kemarin Pup Ini Cuma Sedikit Oh Sayang Udah Kesian Oke Sedikit Kita lanjutkan Kalau Dabak Sudah Tanya Ini Guys Ternyata Dia mau Minum Sampai Tiduran Disitu Aduh Minum Sayang Minum 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 Sayang Dia tuh Sekarang Suka banget Makanin Tangannya Ini Katanya Jangan Dilepaskan Biarkan Aja Itu Salah Satu Stimulasi Dia Untuk Nanti Dia mau Empasi Jadi Kalau Saya Biarkan Yang penting Pastikan Tangannya Bersih Ini Yang Menyebabkan Kenapa Dia Digundul Guys Karena Waktu Itu Dia Penyambut Masih Banyak Kan Dia Lahir Dengan Iya Sayang Aduh Celewet Dan Pada Saat Dia Lahir Dengan Rambut Tebal Itu Enggak Tebal Sih Juga Maksudnya Ya Kalian Tahulah Dia Punya Rambut Dia Lahir Kemudian Dia Suka Makan Rambut Ada Di Video Video Dia Potong Rambut Saya Sudah Jelaskan Semuanya Iya Sayang Iya Kita Lagi Tunggu Bapak Ini Apa Lama Sampai Mau Mau Iya Mau Ini dia Sudara Sudara Ini dia Sudara Sudara Ini dia Sudara Sudara Ini dia Sudara Apa Adik mau bilang Apa Adik mau bilang Apa Adik mau bilang Apa U Telinganya U Iya Adik Gelap Adik mau bilang Apa Setelah Saya Nyalakan Kamera Dia Diam Pada Saat Kamera Off Dia Celewet Ayo Si Ganteng Ngebilang Apa Ini Terbang Tadi Si Ganteng Ngebilang Apa Apa Sayang Pasti Pancing Pancing Ganteng 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 Ini 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 Tidak Tidak Pertama Pertama Lending Barusan Ada Pengumuman Guys Sikit lagi Kita Akan Ketemu Dengan Dia Punya Bapak Ini Lihat Kepala Merah Merah Jadi Tidak Tidak Tau Mungkin Jaman Sekarang Atau Bagaimana Mungkin Teman-teman Juga Di luar Sana Ada Punya Anak Yang Suka Alergi Jadi Dia Ini Gak Bisa Guys Kena Panas Yang Pertama Yang Kedua Dia Gak Boleh Kotor Jadi Dia Mesti Bersih Maksudnya Kalau Tangan Mau Pegang Dia Atau Mau Cium Dia Dan Sebagainya Itu Mesti Bersih Kalau Engga Saat Dia Dicium Atau Dipegang Dengan Tangan Yang Belum Bersih Langsung Saja Pemuka Merah Kepala Kepala Semua Merah Merah Seperti Begitulah Keadanya Dia Dan Saat Itu Saya Menjadi Stress Memang Waktu Pertama Kali Kita Bawa Ke Dokter Dokter Saya Kayak Gini Ibu Bapak Ini Alerginya Akan Berulang Jadi Dihimbau Untuk Bapak Ibu Jangan Stress Gitu Kata Si Dokter Karena Memang Bener Tapi Aku Dengar Gitu Saya Waktu Dengar Gitu Saya Berpikir Ah Itu Cuma Mungkin Dokter Bicara Ternyata Benar Guys Satu Dua Kali Kena Itu Tidak Terlalu Stress Tapi Pas Sudah Berulang Ulang Sampai Tiga Empat Kali Stress Banget Guys Karena Lihat Anak Sendiri Punya Muka Ruam Merah Merah Anak Kepala Merah Itu Kan Gatal Garuk Garuk Kayak Gak Nyaman Banget Gitu 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 Mudah Mudah Alergi Ini Cepat Berkurang Kata Si Dokter Nanti Kalau Sudah Makin Besar Sudah Mulai Berkurang Jadi Untuk Calon Calon Bumil Ataupun Ibu Amil Yang Sekarang Lagi Hamil Kalau Anda Punya Alergi Nanti Bisa Ada Risiko Anak Anda Terkena Alergi Juga So Mungkin Mulai Dijaga Kebersihannya Karena Contohnya Saya Ini Suka Alergi Biduran Bayangkan Biduran Itu Cuma Alergi Angin Kadang Badan Itu Bengkak Saya Pernah Hamil Dia Saya Ngajar Di Sekolah Dalam Keadaan Saya Lagi Biduran Lagi Alergi Angin Pada Saat Anak Saya Lahir Alerginya Bukan Alergi Angin Lagi Alerginya Beda Jadi Intinya Turunannya Alergi Cuma Alerginya Akan Beda Jenisnya Itu Penjelasan Dokter Dan Make sense Masuk Akal Tapi Sedih Juga Padahal Papanya Tidak Ada Alergi Dari Mamanya Nih Iya Karena Ketik Mama Punya Sulutnya Alis Tangannya Sudah Masuk Nih Tiba 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 Dia Gitu Papa Lama Ya Kita Menanti Papa Nih Dia Dia Sumara Guys Dia Dia Bapa Nih Lama Ya Dia Dia Sumara Kan Sayang Iya 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 Nget 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 Inilah dia Dia lah Ini Hai Guru jalanan Dia bisa ikut itu Bisa dong Dia kaget Dia maunya mobil jalan Pak Mil Ya Pak Mil Ya Pak Mil Gimana Pak Mil Pak Jalan ini dengan perasaan naklik saja Aduh Dio kau dengar Hahaha Kenapa karena cuaca Sampai saya lihat Sampai saya lihat Yefman sana Itu suka Yefman Ini anak orang ini Duh gimana Ini guys Sudah datang Dia punya Akhirnya Mama bisa tidur Bisa aku tunggu ya Aduh Selamat pagi di Terbang terus ini ya Enda Dari mana sejenih ya Terus juga buat Anes yang selalu setia Bersama dengan Baby G Baby G-nya Baby Gavra Apa kabar sayang Happy Sunday Tuhan memberkati selalu Terima kasih Mama Noni Gimana pelayanannya hari ini Apakah pelayanan malam ya Dan juga selamat pagi Buat Om Bisal juga Terima kasih buat semuanya Yang lagi di mobil Yang lagi mobile Dari airport Dari bandara Habisi motenda Buat Ane Buat Javra Wah anak ganteng ini Kemana-mana Ngikut saja ya Anak pengertian Anak yang selalu diberkati Dan gak pernah bikin susah Papa selama mamanya Pokoknya selamat pagi Untuk semuanya Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Menyertai selalu Buat keluarga Hendra Lopolo Ada Anes Ada Gavra Dan juga ada Om Nisa Anak yang ada diberkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Itulah Sunda ngantuk Terima kasih Manoni Terima kasih Selamat pagi Om sudah sampai Kita mau turun Kita pengen kamera kah Yang memiliki Seolah itu ada Aduh Ya Bapak Buka pucat Bapak Aku lanjutlah Baik Bapak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton